Intro Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Baru-baru ini, Wan Saiful Wan Jan Telah pun menemplak orang-orang UMNO dengan mengatakan Tak tahu macam mana orang UMNO nak pangkah DAP Haa, tapi hari ini Wan Saiful Wan Jan menerima jawaban yang paling pedas di muka bumi Apabila Puad Zarkasi, pemimpin daripada UMNO menyatakan Dulu masa orang Melayu bersatu undi DAP Wan Saiful tak termuntah ke Itu persoalan Puad Zarkasi Saya pikir sebagai penganalisis politik Ini satu jawaban yang cukup baik Kerana ianya cukup tepat menjawab kepada persoalan Wan Saiful Wan Jan Apabila Wan Saiful menyatakan Tak tahu macam mana orang UMNO nak pangkah DAP Wan Saiful merujuk Yang merupakan ahli, beliau juga yang merupakan ahli parlimenasi gelugur Berkata dia tidak dapat membayangkan situasi penyokong UMNO yang terpaksa Menghundi calon DAP Kerana kedua-dua parti itu bakal bekerjasama pada pilihan raya negeri akan datang Menurut Wan Saiful, ini kali pertama saya tidak tahu Macam mana penyokong DAP nak memangkah UMNO dan orang UMNO nak pangkah DAP Ini memang satu sejarah sungguh kali ini Jadi kita sama-sama tengok katanya ketika dipetik oleh Sinar Harian Namun demikian, jawaban daripada Puad Zarkasi Juga amat pedas dan amat menusuk kalbu Saya fikir Wan Saiful Wan Jan tidak pernah terfikir untuk dapat jawaban seperti ini Wan Saiful cuba memalukan, cuba mahu memalukan Zahid Hamidi dan UMNO Tetapi rupa-rupanya beliau juga mendapat malu apabila Puad Zarkasi sendiri bertanya Masa orang Melayu bersatu Masa orang Melayu bersatu undi DAP Wan Saiful tak termuntah ke Puad Zarkasi Masa orang Melayu ataupun masa orang Melayu dalam parti bersatu Bagi undi kepada DAP sebelum ini Tidak rasa pelik dan termuntah ke kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkasi Yang menjadi persoalan saya ialah Kenapa asal saja pilihan raya Setiap kali saja pilihan raya DAP yang selalu dijadikan kambing hitam Apakah DAP punya masalah dengan UMNO ataupun dengan bersatu Saya fikir hanya orang-orang tertentu saja yang suka menggunakan DAP sebagai senjata politik Balik-balik DAP, balik-balik salah DAP, balik-balik salah DAP Jadi nak salah bersatu dan UMNO, bila? Itu yang menjadi persoalan kita semua Adakah DAP ini terlalu jahat sehingga menjadi kambing hitam Seringkali dijadikan senjata oleh parti-parti politik tertentu Yang menariknya, Puad Zarkasi bertanya sekali lagi kepada Kepada Wan Saiful Masa orang Melayu bersatu bagi undi DAP sebelum ini Tidak rasa pelik dan termuntah ke Kata beliau Menjawab kepada persoalan Wan Saiful Wan Jan Beliau berkata, Puad Zarkasi berkata demikian Bagi menyelar kenyataan bekas ketua penerangan bersatu Natusri Wan Saiful Wan Jan Yang kononnya tidak dapat membayangkan Situasi penyokong UMNO mengundi calon DAP pada pilihan raya negeri akan datang Wan Saiful rasa pelik macam mana agaknya orang Melayu nak pangkah DAP? Mungkin pada Wan Saiful ada orang UMNO yang akan termuntah Masa orang Melayu dalam parti bersatu bagi undi pada DAP Tidak rasa pelik dan termuntah ke Tidak payahlah Wan Saiful Ali Isu Kata Puad menerusi hantaran di Facebooknya Dalam masa yang sama Beliau menekankan agar Wan Saiful Tidak perlu membuat sebarang andaian berikutan PRN Melibatkan enam negeri belum berlaku Saya setuju dengan kata-kata daripada Puad Zarkasi ini Iaitu Wan Saiful Wan Jan Tidak perlulah membuat apa-apa andaian Berkaitan dengan pilihan raya negeri yang belum pun berlaku Lebih baik beliau menumpukan perhatian tenaga dan segala keringat beliau Dicurahkan untuk menyelamatkan diri beliau dalam Kes-kes mahkamah beliau buat masa ini Begitu juga dalam PRU 16 Di mana sepanjang tempoh tersebut Pelbagai perkara yang boleh berlaku Kata Puad Zarkasi lagi Sebenarnya rakyat rasa pelik Wan Saiful yang nampak bersih Berwawasan dan mendepani isu Boleh ada duit berjuta dalam akaun Dan dituduh rasuah Memang terkejut Yang ini sudah berlaku Tambah Puad Zarkasi lagi Jadi memang Tidak mengejutkan apabila Orang-orang UMNO akan mengundi DAP Orang-orang DAP akan mengundi UMNO Karena kita lihat sekarang Kerajaan perpaduan ini tidak ada masalah langsung Soal resisnya tiada Ianya mengutamakan perpaduan rakyat Jadi yang peliknya ialah Menurut Puad Zarkasi ialah Wan Saiful yang nampak bersih Berwawasan dan mendepani isu Boleh ada duit berjuta dalam akaun Dan dituduh rasuah pula Ini baru terkejut Ini memang terkejut Yang ini sudah berlaku Kata Puad Zarkasi lagi Menurut kepada hal peristiwa ini Wan Saiful sebenarnya mengatakan Orang amanah dan PKR Nak berkempen untuk UMNO, MCA dan MIC Ini memang satu sejarah kata beliau Pada masa sama Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu berkata Dia berharap penyokong Pakatan Harapan dan BN Yang tidak berpuasati dengan prestasi kerajaan semasa Akan memberi peluang kepada Perikatan Nasional Dan menyokong mereka Kata Anwar Ibrahim Teruskanlah merancang dan mengigau Kata Anwar Ibrahim Jadi mungkin ini pun sesuai juga diberikan kepada Wan Saiful Wan Jan Teruskan merancang dan teruskan mengigau Kata Anwar Ibrahim Saya mengharapkan mereka yang menyokong PH dan BN Yang kurang berpuasati dengan apa yang berlaku sekarang Bagi peluang kepada PN menunjukkan Apa yang kami boleh buat Untuk membantu negeri-negeri yang akan Mengadakan PRN nanti Kata beliau Wan Saiful berkata Kajian menunjukkan setakat ini Prestasi kerajaan hari ini Tidak begitu memberangsangkan Kata beliau Walau bagaimanapun Saya fikir Wan Saiful Wan Jan Perlu membandingkan Tempo 100 hari berbanding Tempo 33 bulan Pimpinan Perikatan Nasional Dibawah Muhyiddin Yassin Apakah yang telah dicapai oleh Muhyiddin Sepanjang 33 bulan Dan Apa pula yang dicapai oleh Anwar Ibrahim Yang baru Mencapai 100 hari Menjadi Perdana Menteri Kalau anda rasa Itu sesuai dibandingkan Silahkan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi